Intro Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. Terima kasih. Pernah mengecapi populariti luar biasa bersama kumpulan senario, pelawak Yasin Yahya mengakui berasa bangga setiap kali mengenang cembala memori itu. Bagi Yasin, 43 tahun perjalanannya bersama kumpulan itu satu kenangan yang paling manis dalam hidupnya, apatah lagi dia adalah ahli terakhir yang diterima dalam kumpulan itu. Waktu muda kita belajar dan sampai sekarang pun saya masih belajar. Tak ada istilah rugi, bagi saya untung saja, bukan senang nak jadi anggota senaria waktu itu. Pernah juga terfikir, kenapa aku ya, sedangkan ramai lagi pelawak lain, tapi mungkin formula yang saya gunakan atau buat dan ikut sahaja, apa mereka suruh, maka lawak itu menjadi, hujarnya lagi. Saya tak pernah tanya soal gaji dan anggap apa saja rezeki yang datang waktu itu adalah dari Tuhan. Bukan setakat buat lawak-lawak saja, tapi saya anggap semua itu satu kerja, katanya. Pelawak berusia 43 tahun itu ditemui ketika sidang media pelancaran Kepi Sudirman di hotel edisi jaukit di ibu kota baru-baru ini. Selain Yassin, senaria turut dianggotai oleh Azli, Lanpetpet, Wahid, dan Saiful Apek. Dalam pada itu, Yassin turut mendedahkan dia dan anggota lain tidak pernah menjalani kehidupan mewah ketika mereka meraih populariti. Dari dulu, saya dan anggota senaria yang lain menjalani kehidupan yang biasa, macam orang lain juga, tak bermewah-mewah. Dulu pun kami bekerja bukan memiliki semua keuntungan kumpulan senaria, karena ketika itu kami mengikat kontrak dengan syarikat pengurusan ambang klasik. Sejak sekarang membuat kemunculan semula pada tahun 2017, senaria kini sudah berdiri di atas kaki sendiri. Jadi, sebarang proyek berkaitan memang kami sendiri yang uruskan, termasuk dalam memberi buah fikiran dan sebagainya, ujarnya lagi. Terima kasih telah menonton!